Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel petani lampung Jadi ini termasuk padi viral Padi unggul bahkan bisa dibilang Padi unggul nomor 1 Di tahun 2023 2024 ini ya Karena padi ini Peminat para petani untuk Menanamnya itu sangat banyak teman-teman Dan padi ini itu memiliki Keunggulan tersendiri sih Bagi saya karena padi ini bisa Ditanam di lokasi persawahan Maupun di lokasi daratan ya Dan untuk buahnya Bisa teman-teman lihat Sangat rempet teman-teman ya Padahal saat ini saya menanam padi ini Di lokasi daratan Dan untuk buahnya Sangat rempet sekali teman-teman Bisa kalian lihat ya dari ujung sini Sampai sana Bahkan dulu ya Ketika saya penanaman itu Hanya 2 biji per lubang Teman-teman ya Dengan jarak 30 cm Dan bisa kalian lihat Buahnya sangat rempet ya Tuh Nggak kalah saing dengan Padi yang ditanam Di lokasi persawahan Dan untuk anakannya Padi ini memiliki Anakan yang sangat banyak teman-teman ya Bisa kalian lihat ya Ini dompolan-dombolan padinya Padahal dengan jarak Tanam 30 cm Ini dompolannya sangat besar teman-teman Kayak padi di lokasi persawahan ya Ini ada sekisaran 50 anakan teman-teman ya Dan bahkan ada petani yang memvideokan ya Jadi padi ini itu anakannya Itu bisa 99 ya Per dompolan Jadi dompolan padinya itu bisa mencapai 99 anakan teman-teman Per dompolannya Dan walaupun saat ini Saya menanam di lokasi daratan Tapi untuk kualitas buahnya Rempet buahnya itu Tidak kalah saing ya Dengan ditanam di lokasi persawahan ya Jadi kalau padi ini Bisa kalian tanam di lokasi persawahan Maka hasilnya itu Bisa 3 kali lipat Ditanam di lokasi daratan ya Dan bisa teman-teman lihat ya Ini di sebelah saya ini Ada tanaman cabai Ada tanaman pisang ya Jadi saya menanam padi ini Itu ya real di lokasi daratan Dan saya tidak mengkocor teman-teman Jadi saya real menggunakan air hujan ya teman-teman Untuk menyiram tanaman padi ini Dan hasilnya buahnya sangat merata teman-teman Dan nanti akan saya ceritakan proses penanaman Padi ini di lokasi daratan Jadi ini adalah padi hibrida Mapan 05 Yang saya tanam di lokasi daratan ya teman-teman Dengan jarak tanam 30 cm Untuk penanaman di tanggal 22 bulan 11 ya Dan sebelum penanaman Di situ lahannya itu saya bajak terlebih dahulu ya teman-teman Setelah saya bajak Saya menunggu sampai gulma atau rumputnya itu tumbuh ya Sekisaran sudah mulai merata tumbuh ya Kemudian saya semprot menggunakan obat rumput Yang bisa mematikan rumput seakar-akarnya ya Jadi bisa dibilang obat kuning gitu ya Jadi setelah saya semprot rumputnya Kemudian jarak 3 harinya Proses saya penanaman teman-teman Jadi saya menanam padi hibrida Mapan 05 ini di tanggal 22 bulan 11 Karena di bulan 11 curah hujan tidak terlalu tinggi ya Sehingga tidak mengakibatkan padi itu patah ketika mulai tunas saat waktu penanaman Jadi rekomendasi menanam padi di lokasi daratan itu Di tanggal sekisaran bulan 11 teman-teman ya Kalau saya tanggal 22 bulan 11 Kemudian setelah di usia mendekati 2 minggu Saya melakukan pengoretan gulma teman-teman Jadi saya koret rumputnya Karena jarak tanam padi ini 30 cm Memudahkan saya ketika melakukan pengoretan teman-teman Jadi setelah usia hampir 2 minggu itu Setelah saya koret langsung saya melakukan pemupukan Jadi untuk pemupukan pertama itu Saya di usia 2 minggu teman-teman Jadi sebelum saya pemupukan pertama saya koret terlebih dahulu Kemudian saya pupuk dengan perbandingan 2-1 ya teman-teman ya Jadi pupuk oreanya 2 Pupuk puskanya 1 Jadi kita memperbanyak pupuk orea Agar masa pertumbuhan batang padi ini bisa cepat teman-teman Dan juga bisa memiliki anakan yang banyak Jadi kalau ingin anakannya lebih maksimal lagi Lebih banyak lagi anakannya Teman-teman bisa menggunakan pupuk dari kotoran kambing ya teman-teman Bisa kalian sebar terlebih dahulu sebelum penanaman Ataupun bisa kalian pupuk ya Bisa kalian pupuk di bagian batangnya ketika masa-masa pertumbuhan Kemudian ketika di usia ini 2 bulan Saya melakukan pengoretan kembali teman-teman ya Jadi saya koret Saya cabutin rumput pada padinya ya Setelah selesai mengkoret padi ini Saya melakukan pemupukan yang kedua Jadi untuk pemupukan kedua Itu perbandingannya 1-1 ya teman-teman Jadi pupuk oreanya 1 Pupuk poskanya 1 Jadi kalau bisa memperbanyak pupuk poska ya Tapi kalau cara saya kemarin ya 1-1 teman-teman Pupuk oreanya 1 Pupuk poska 1 Karena masa pertumbuhan buah Kemudian ketika padi ini sudah mulai hamil muda ya teman-teman ya Saya melakukan penyemprotan ya Penyemprotan ulat ya Dan juga kalau di lokasi daratan kan itu banyak semut Jadi saya menggunakan obat regen teman-teman Jadi saya menggunakan regen yang berwarna putih ya Bisa juga ya menggunakan yang berwarna merah teman-teman Tapi kalau lebih bagusnya lagi Penyemprotan itu diawali Dimulai dari padi ketika di usia sekisaran 2 minggu teman-teman Jadi kita mengantisipasi ya Untuk penyeprayan ya Tapi kalau saya kemarin itu Penyemprotan pertama itu di usia padi mulai hamil teman-teman Dan kemudian setelah padi ini sudah mulai muncul buah Buahnya teman-teman ya Sudah mulai muncul buahnya ya Saya melakukan penyemprotan ya Yaitu mengantisipasi sundep ataupun penggerik batang Jadi saya membeli atau menggunakan obat virtaco teman-teman ya Ketika padi sudah mulai tumbuh buahnya Saya sempat virtaco ya di sore hari teman-teman Kemudian setelah satu minggu berikutnya Saya semprot lagi obat virtaco teman-teman Yaitu obat penggerik batang ataupun sundep Jadi kita mengantisipasi ya Agar buahnya ini bisa merata teman-teman Merata berisi dan tidak gabuk-gabuk ya Jadi bisa kalian lihat buahnya itu sangat berisi teman-teman Padahal ini di lokasi daratan ya Dan buat teman-teman yang ingin ya menaburkan furadan ya Furadan merek furadan 3GR Itu bisa di awal sebelum penanaman ya Sebelum kita menanam padi bisa teman-teman taburkan Ataupun ketika padi sudah berusia 2 minggu ya Ataupun padi sudah mulai hamil Itu bisa teman-teman taburkan ya Dengan takaran ya Jadi di puradan merek puradan 3GR itu ada tata cara ya Di usia padi dan per hektare itu berapa itu ada di situ Bisa teman-teman lihat sendiri Jadi mungkin itu saja dari petani Lampung Semoga bermanfaat Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!